Halo semuanya, balik lagi di konten kali ini gue mau coba Ini pertama kali gue mau upgrade ExpressLRS atau ELRS Menggunakan ExpressLRS konfigurator Jadi ceritanya secara singkat itu gue baru aja ganti dari Jumper T Pro ke si Radiomaster TX12 Dan ini Radiomaster TX12 nya adalah ELRS Gak pake modul JP4in1 Nah, sedangkan kalo yang di Reptil ini, Reptil itu pake Ion RX Nano kalo gak salah Katanya kalo gue baca-baca dan tanya-tanya ini gak bakalan bisa connect Jadi firmwarenya harus disamain, terus binding phrase nya juga mungkin mesti disamain ya Gue juga gak paham, gue baru baca-baca tutorial Dan gue mau mendokumentasikannya sebagai dokumentasi gue Dan mungkin bisa juga ngebantu temen-temen yang lagi mau upgrade Bukan upgrade sih, nyamain atau binding si Radiomaster ke apapun itu drone nya Tapi pake RX Ion Nano Di TX12 ini kalo gue liat si firmware nya itu 2.3.0 ya Bisa diliatnya tuh di... Ini kita tahan EXPRESS LRS Ini dia nanti keliatan itu di 2.3.0 Nah, gue mau coba samain antara si remote dan si drone Caranya gimana? Gue sekarang udah buka EXPRESS LRS konfigurator Yang ini versinya 1.5.3 Pas video ini dibuat, ini udah versi terbaru ya Oke, terus Langsung aja ini kita pilih yang mana aja Terakhir kan 2.3.0 Katanya sih yang lumayan stabil di 2.5.0 Berhubung ini gue gak tau juga, gak ada pengalaman Jadi, gue akan coba untuk kita pake yang 2.5.0 Terus, kita ke bawah Target device kategorinya kita pilih Kita kan pake ini Kita bikin yang buat ininya dulu ya Buat si RX nya dulu RX nya dulu itu pake jumper 2.4 GHz Pilih, nah ini device nya jangan sampe salah Kalau yang jumper Ion T Pro ini untuk TX T Pro ini untuk TX nya yang internal Ini nano untuk eksternal modul Nah ini kita pake yang mini Jadi gue salah ya Ini RX nya RX Mini Ion Mini RX Kita pilih Terus, flashing method nya Bentar Ini ada Flashing method nya kita pake wifi aja Ini device option nya lagi loading dulu Nunggu Jadi pastikan Ini connect ke internet ya Connect ke internet Jadi kita bisa lihat juga nanti loading nya Kalau udah selesai Di Apa namanya Di sini tuh keluar nih Di bagian sini Oke, nah ini udah keluar ya Nah ini standard mode Standard mode Terus ini dicentang Terus Binding phrase nya Ini kita custom binding phrase nya Cuman kalau gue Ini katanya kalau gak di Custom Nanti bisa Bisa apa Bisa nyangkut ke temen yang lain Kayak kali ya Kalau terbang bareng ya Jadi gue akan pake Bentar Ini gue pake nama OGLRS OGLRS Terus Yang lain-lain nya Kayaknya dibiarin aja deh Terus Langsung aja build Bukan build and flash ya Jadi build aja Kita build Ini kayaknya Agak-agak nunggu Beberapa menit ya Anyway Tadi tuh Kayaknya yang Fungsi si Binding phrase itu Kayaknya cukup penting ya Karena Itu juga kayaknya Pengaruh sama Auto binding Begitu Remote nya lah RX TX nya lah RX nya lah Dia akan auto bind Kalau dari Yang gue perhatiin Dari video-video Temen-temen di youtube ya Nah Ini Udah selesai Rumah Oke Ini udah selesai Untuk build si Apa namanya Build si RX nya Jadi Gue akan Ini dulu ya Akan Bikin folder Ini RX Sorry Ini RX RX Ion Mini Oke Nah dia Begitu selesai Dia akan buka Folder finder baru Ini kita Copy P Bukan copy P kita Copy aja Pindahin ke Tempat kita backup Nah ini Gue bikinin lagi Folder TX TX 2.5.0 Nah ini Yang TX nya kan Gue belum bikin Kita akan bikin Sekarang Bentar Kita bikin lagi ya Oke Back Kita back Nah Sekarang Kita pilih Kita balik lagi Ke Konfigurator awal Jadi kita Pilihnya Yang 2.5.0 Sama in Versinya Terus Target nya itu Kita ganti Jadi Radio Master 2.4 GHz Device nya TX Ini Zoro Ini TX12 Jadi Gue Pilihnya Yang TX12 Oke Kita Pilihnya Yang WiFi Terus Luas script Butuh gak ya Kita download aja deh Luas script nya Luas script nya Save Oke Terus Ini juga Di bawahnya Ini kan kita udah Pilih WiFi ya Karena nanti kita akan Flashing upgrade Formware nya Via WiFi Terus Ini standard mode Sama aja OGLRS Juga Disamain Harus sama RX dan TX nya Ini Feature of NTXing Iya TLM Interval MS Gue gak Apapain Pokoknya yang lain Gak Gak Dia Apapain Action Kita Build lagi Nah Ini dia Nih Oke Ini udah Selesai Build nya Pokoknya Ngebuild itu Kurang lebih Ngebis Waktu Berapa 5 detik 5 menit 4 menit 5 menit Kira Kira Terus Kita pindahin Aja Kesini Kita pindahin Kemari Oke Nah Terus berikutnya Kita Mau Coba Flash Ke Drone nya Dulu Semoga berhasil Cuman kita Lihat dulu Kita back Dulu ya Sebentar ya Device Kategori Ini udah Banyak Banget Mulai Dari Axis Beta FVV IMAX Fly Fly Woo Voxer Macem Macem Pokoknya Pastiin Udah Emang Ini Ya Emang Sesuai Sama Device Oke Kalau udah Ini Kita Kayaknya Bisa kita Minimize Dulu Yang pasti Kita Mesti Siapin Si USB Type C Colok Dulu Ke Ini Ke Drone Nah Gak terjadi Apa-apa Karena Si Reptil Cloud Ini Butuh Power Dari Batere Oke Coba Oke Ini Kedip-kedip Ya Si Bisa Dilihat Kedip-kedip Si Apa Namanya RX Kedip-kedip Sekarang Kita Connect Wifi Ke Ada Nggak Nah Kita Connect Wifi Harusnya Disini Muncul Ya Express LRS RX Kita Klik Password Default Express LRS Juga Oke Join Ini Kedip-kedip Kedip-kedip Ya Masih Ya Sudah Connect Tapi Emang Dia Ada Tanda Seru Yang Artinya Nggak Ada Koneksi Wifi Atau Internet Coba Kita Refresh Sih Belum Bisa Oke Coba Kita Putusin Dulu Ini Oke Sekarang Kita Coba Yang Ini Dulu Apakah Ini Bisa Atau Nggak Kita Coba Dia Ada Di Express LRS Lalu Di Ini Versi 2.3 Ini Wifi Connectivity Enable Wifi Oke Wifi Running Cipta Ini Wifi On Nah Ini Express LRS TX Password Sama Express LRS Kita Join Coba Bisa Express LRS TX Oh Ini Bisa Dia Langsung Malah Dia Ngebuka Langsung Otomatis Ya Ini Kita Cancel Nah Ini Kelihatan Dia Firmware Ini 2.3.0 Kita Cara Update Nya Cara Update Tinggal Klik Choose File Yang Tadi Ya Kita Tadi Taruh HTX Ini Jangan Sampai Salah Ini TX Ini Kita Pilih Yang Ini Radio Master TX 12 Terus Kita Upload Lalu Kita Klik Update Coba 53% 58 58 67 79 Flash Flash Ini Barusan Upload Sekarang Flash Flashing Oke Udah Update Complete Please 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 For Few Second While The Device Reboots Oke Kita Langsung Kembali Ke Sini Ini Bisa Dilihat Kita Back Aja Lalu Kita Ke Paling Bawah Ini Masih 230 Ya Kita Matiin Dulu Saya Nyalain Lagi Oke Express LRS Apakah Udah Ganti Nah Ini Udah Di 2.5.0 Ya Jadi Kita Udah Berhasil Upgrade Si Radio Ya Sekarang Eh Radio Master Sorry Ya Sekarang Kita Coba Usaha Lagi Untuk Reptil Cloud Ya Matiin Dulu Setelah Ngetrak Ngetrik 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 Sekarang Udah Jam 8 Malem Udah Cukup Malem Gue Masih Belum Bisa Connect Si RX Ke Wifi Laptop Tapi Gue Dapat Solusi Yang Mungkin Bisa Dipakai Ini Kita Coba Aja Yaitu Kita Flashing Dari Smartphone Atau Handphone Jadi Kita Apa Namanya Nanti Kita Connect Ke Wifi CRX Lewat Handphone Mudah Mudahan Bisa Yuk Kita Colok Dulu Ya Ini Kita Tunggu Sampai Kedip Kedip Cepat Kayak Tadi Biasa Coba Terus Biarin Dulu Aja Ini Bentar Terus Kita Pilih Kita Pilih Express LRS RX Jadi File Yang Udah Dibuild Kita Copy Ke Handphone Android Ini Terus Kita Coba Connecting Nah Ini Ceking Internet May Not Available Terus Kita Masuk Aja Ke Chrome Kita Cari Ini Coba Nah Ini Bisa Ini Bisa Connect Jelaskan Ya Di Layar Ini Bisa Connect Ini Firmware 2.5.1 Apa Namanya Kita Tinggal Scroll Ke Bawah Kita Tinggal Choose File Ini Lewat Files Aja Tadi Taruhnya Dimana Kita Taruh Di Tadi Taruh Dimana Bentar Download Kayaknya Nah Ini Pilih Yang RX 3.0.0 Jadi Tadi Sambil Gue Ngobrol Sana Sini Untuk Tanya Solusinya Katanya Disarankan Bukan Disarankan Ditanya Kenapa Nggak Di 3 Karena 3 Kan Udah Stabil Juga Akhirnya Udah Gue Build Baru Lagi Di IONRX Yang 3.0 Kita Klik Udah Kita Choose File Tuh Kelihatan Oke Terus Kita Langsung Update Nah Ini Lagi Update Sambil Bisa Kelihatan Terus Dia Lagi Flashing Sekarang Uh Update Succeed Update Complete Please Wait For Delete To Reesome Blinking Before Disconnecting Power Jadi Dia Sudah Sukses Kita Klik Oke Terus Untuk Ngeliat Udah Beneran Ke 3.0 Apa Belum Ini kan Udah Blinking Udah Blinking Tapi Blinking Pelan Bukan Yang Kayak Tadi Cepet Kita Cabut Dulu Sambil Nunggu Kita Ini Dulu Yang Ini Tadi Masih 2.5.0 Jadi Gue Mau Upgrade Juga Sistem Express LRS Kita Pake Wifi Connectivity Enable Wifi Enter Buzzer Buzzer Oke Jadi Ini Udah Bisa Udah Bisa Connect Nih Kayak Keliatannya Supaya Bisa Bisa Tau Kayaknya Kita Mesti Connect Ke Betaflight Yang Pasti Ini Buzernya Udah Nyala Ini Buzzer Kayaknya Ini Kayaknya Buzernya Udah Nyala Terus Untuk Tau Bener Udah Connect Apa Belum Kita Buka Betaflight Dulu Oke Ini Udah Detect Kita Ke Betaflight Udah Ada Terus Kita Ke Ini Receiver Dulu Nah Ini Bisa Dilihat Di Layar Throttle Up Down Up Down Kiri Yow Yow Kiri Yow Kanan Terus Pitch Depan Ya Pitch Depan Pitch Belakang Terus Roll Kanan Ya Roll Kanan Roll Kirinya Kiri Kanan Udah Bener Jadi Ini Semuanya Udah Kedetect Dengan Baik Tinggal Mungkin Nanti Gue Akan Lanjut Untuk Config Ke Setting Ini Sih Mode Ya Arming Dimana Ini Kan Belum Ketau Ini Beaver Ini Optiga Ini Arm Disable Melalui Handphone Tadi Yang Terakhir Itu Gue Sempet Ngalamin Di Handphone Itu Update Failed Tapi Begitu Dicek Lagi Direfresh Lagi Maksud Dimatiin Dinyalai Lagi Itu Dia Udah Udah Update Sukses Terus Gue Juga Connect Kebetulan Gue Ada Laptop Lain Gue Coba Connect Bisa Terus Apalagi Ya Yaudah Kayaknya Gitu Aja Kali Untuk Video Ini Kalau Untuk Setting Setting Di Mods Betaflight Kalau Misalkan Emang Banyak Yang Butuh Nanti Gue Akan Bikin Lagi Paling Nggak Buat Dokumentasi Gue Pribadi Sini Ya Kayak Gitu Dulu Video Kali Ini Semoga Membantu Buat Teman Teman Yang Emang Juga Mengalami Case Yang Sama Mere Punya Remote Baru Atau RX Baru Mau Disinkron Atau Gimana Semoga Video Ini Membantu Sih Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Mungkin Bisa Ditanyain Di Mau Ditanya Tanyain Di Japri Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Seperti Biasa Always Be grateful For What You Have Ciao Ciao